Anak-anak kelas 4, sekarang ibu akan menjelaskan Sumatip Unit 2, jadi kamu dengarkan baik-baik dari awal hingga berakhirnya. Di sini kamu akan membuat video presentasi poster. Ada tiga penilaian yang diambil, pertama itu bahasa Indonesia membuat poster teks petunjuk penggunaan barang elektronik atau percobaan gaya. Kemudian, yang kedua, SBDP membuat dan menyanyikan lirik lagu tentang teks petunjuk. Ketiga, membuat dan menjelaskan gaya yang terjadi berdasarkan poster teks petunjuk yang dibuat. Dalam membuat video presentasi poster, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, pada saat kamu video, kamu menggunakan seragam lentera. Kedua, pada saat membuat video, perhatikan durasinya 3-6 menit. Kemudian, jangan lupa mengirimkan ke Google Classroom atau Google Drive yang sudah disiapkan di Google Classroom. Video ini paling lambat dikumpul Sabtu, 17 Oktober 2020, pukul 21, waktu Indonesia bagian tengah atau jam 9 malam. Ada dua yang perlu dikumpulkan. Yang pertama itu adalah video presentasi. Kemudian, yang kedua itu adalah satu foto atau scan lirik lagu. Silahkan kamu tulis lirik lagu yang kamu buat dari teks petunjuk di belakang karton atau kertas asturo di belakang poster yang sudah kamu buat. Perhatikan baik-baik, di sini ibu akan jelaskan rubriknya. Ini rubrik untuk bahasa Indonesia. Perhatikan, di sini, ya, teks petunjuknya itu ditulis dengan kalimat perintah. Kemudian, perhatikan urutan teks petunjuknya. Jangan sampai teks petunjuk itu tidak berurutan. Kemudian, perhatikan juga kalimat teks tanda baca yang tepat pada saat kamu membuat teks petunjuk. Selanjutnya, jangan lupa nanti dipresentasikan yang kamu akan buat di video presentasi. Kemudian, dari teks petunjuk itu, anak-anak dapat membuat lirik lagu. Jadi, nanti kamu dapat membuat lirik lagu. Perhatikan baik-baik, di sini, kamu akan tuliskan di belakang poster kamu judul lagu, kemudian tempo lagu, dan lirik lagunya. Di sini, kamu sendiri yang menentukan. Kemudian, melodi atau irama lagu kamu dapat ambil dari lagu daerah yang sudah kita pelajari kemarin atau lagu anak-anak yang kamu ketahui. Jika kamu merasa kesulitan, kamu dapat menghubungi guru kamu untuk meminta diganti dengan irama atau melodi dari lagu anak-anak. Perhatikan, pada saat kamu menyanyikannya, jadi pada saat di video nanti, silakan kamu menyanyikan teks petunjuk itu. Perhatikan baik-baik, kamu sendiri yang menentukan temponya. Dan juga, di sini, artikulasi pada saat menyanyi, yaitu pengucapannya apakah jelas atau tidak jelas. Selanjutnya, untuk rubrik IPA, perhatikan. Di sini, setelah kamu menyanyikan lagu yang sudah kamu buat dari teks petunjuk, silakan kamu menjelaskan atau mempresentasikan gaya yang ada di poster teks petunjuk yang sudah kamu buat. Setiap anak sudah dibagi, gayanya masing-masing, jadi kamu harus tahu pada saat kamu mempresentasikan, gaya apa yang harus kamu presentasikan. Kemudian, perhatikan baik-baik ya, ini format posternya, kamu bisa lihat, terserah kamu, misalkan kamu mau buat lebih kreatif lagi, ini hanya formatnya saja, silakan nanti kamu buat sekreatif dan menarik. Ini urutan presentasinya, pertama kamu perkenalkan nama kamu dulu, kemudian sebutkan judul poster, ya sambil memperlihatkan poster yang sudah kamu buat. Kemudian, kamu presentasikan teks petunjuk yang sudah kamu buat di poster selanjutnya, kamu menyebut judul lagu, tempo, dan menyanyikan lirik lagu yang sudah kamu buat dari teks petunjuk. Kemudian, kamu mempresentasikan gaya dari poster teks petunjuk yang kamu buat sesuai dengan rubrik IPA. Kemudian, jangan lupa di akhir memberikan salam penutup. Selanjutnya, anak-anak kamu dapat lihat di sini, ya ini adalah contoh poster, ini contoh poster, yaitu membuat teks petunjuk penggunaan kipas angin. Ini contohnya saja, ya ini contohnya saja, di sini ibu akan mencontohkan bagaimana cara mempresentasikan berdasarkan urutannya. Di sini, ibu dapat gaya listrik. Jadi, di sini kamu perhatikan baik-baik. Ibu akan mempresentasikannya, jadi perhatikan baik-baik. Selamat siang, Ibu Meri. Perkenalkan, nama saya Siska Anindia. Sekarang saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul teks petunjuk penggunaan kipas angin. Dapat dilihat dari poster ini, saya mendapatkan salah satu alat elektronik, yaitu kipas angin. Bagaimana cara kita menggunakannya? Yang pertama, kita perlu sambungkan kabel power dengan stop kontak atau arus listrik. Kemudian, menekan tombol on yang ada di kipas angin. Selanjutnya, kita dapat menekan tombol 1 sampai 3 saat ingin menyalakan kipas angin. Tergantung dengan nomor yang kita pilih atau sesuai dengan kondisi yang kita rasakan. Kemudian, pada saat kita mau mematikannya, kita tekan tombol angka 0. Sehingga kipas itu mati karena kita tidak menggunakannya lagi. Di sini, Ibu Meri, saya sudah mempersiapkan sebuah lagu yang sudah saya buat dari teks petunjuk penggunaan kipas angin ini. Lagu ini berjudul Ketunjukkan Cara Penggunaan Kipas Angin. Di sini, saya mengambil melodi atau irama Ampar-Ampar Pisang dengan tempo lagu Sedang. Saya akan menyanyikannya. Dalam hitungan ketiga, saya akan menyanyi. Satu, dua, tiga. Ku ingin tunjukkan cara penggunaan kipas angin. Pertama, sambungkan kabel power dengan stop kontak. Kedua, tekan tombol on atau angka. Lalu kipas angin akan menyala. Saat tidak digunakan, ayo matikan. Jangan lupa tekan tombol off atau angka 0. Sekian lagu yang bisa saya nyanyikan. Lagu ini membuat kita mengingat bagaimana cara menggunakan kipas angin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya yang ada pada poster yang sudah saya buat. Dapat dilihat, kipas angin ini adalah salah satu alat elektronik di mana alat elektronik itu tersambung dengan listrik. Sehingga, di sini saya akan menjelaskan gaya listrik. Pertama, gaya listrik adalah gaya yang dialiri oleh arus listrik. Kedua, contoh gaya pada poster ini yaitu menggunakan kipas angin. Kemudian di sini, cara kerjanya. Di sini anak-anak, kamu dapat mempresentasikan cara pengerjaannya itu seperti apa. Jadi di sini ibu tidak jelaskan, karena nanti yang mendapat gaya listrik akan terbantu dengan penjelasan ibu. Setelah kamu menjelaskan cara kerjanya, di sini kamu dapat menjelaskan jangan lupa perubahan energi yang terjadi. Kalau kipas angin berarti perubahan energinya, energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, di sini kamu akan sebutkan hubungan atau pengaruh gaya terhadap gerak benda ini. Seperti apa? Sehingga itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, gaya listrik yang dialiri ke kipas angin, membuat kipas angin itu dapat bergerak. Tergantung kita menekan tombol 1 sampai 3, maka kipas angin akan bergerak cepat atau bergerak lambat. Nah, kipas angin ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Pada saat panas, maka dengan adanya salah satu alat elektronik ini kipas angin, maka kita tidak kepanasan. Jadi anak-anak, seperti itu yang akan kamu sampaikan. Jangan lupa di akhir kamu memberikan salam penutup. Yaitu kamu tutup presentasi kamu, dan kamu bisa ucapkan selamat siang atau selamat pagi tergantung dengan kapan kamu membuat video ini. Jadi ini yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa silakan kamu buat posternya dari formatif 2 IPA yang sudah dibagikan. Jadi gayanya sudah dibagikan. Kamu sudah tahu kamu itu gaya apa? Di formatif 2 kamu sudah tahu seperti apa? Jadi silakan dikerjakan. Ini saja yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih.